Karya ilmiah remaja Dan inilah yang dilakukan oleh Zahwa dengan penemuannya tadi Prinsip dasar sebuah penelitian gitu ya Artinya kehidupan manusia harus lebih modern Dan dengan adanya modern itu salah satu toolsnya adalah ya tadi gitu Penelitian-penelitian, teknologi teknologi yang diciptakan Seperti yang Zahra ciptakan tadi Itu bisa dipakai untuk di beberapa daerah yang memang rawan Dan untuk pengguna perakitannya pun tidak terlalu sulit Hanya butuh aki, beberapa komponen PCB dan sumber power lainnya Oke kita ke Mas Bayu Mas Bayu ini inti visi dan misi dari si rumah kiri ini sendiri Sebetulnya apa sih Mas? Sampai akhirnya mencari bibit ke daerah daerah Sampai ujung Indonesia pun dicari-cari gitu Untuk dikumpulin, dilipih dan di create bersama Tidak pada dasarnya kita tidak mencari bibit Jadi itu lebih ke arah bagaimana kita itu memfasilitasi aja gitu Tidak mencari, jadi mereka mau kita bantu gitu Dan tidak hanya kita kumpulkan ke LIPI Kebenaran saja kita kompetisi tertinggi pada saat itu LKIR Jadi banyak minat ketika ribuan judul dikirim ke LIPI Untuk mereka ribuan ide untuk masalah satu penelitian Mereka kirim ke LIPI di LKIR LKIR, Lomba Karya Ilmiah Remaja Nah itulah makanya seolah-olah bahwa kami turun terjun Tapi pada dasarnya prinsip kami adalah kami ingin menanamkan proses Oke, tapi kalian sih penasaran juga nih Mas Sebetulnya setiap ide penelitian itu bisa menjadi penelitian enggak sih? Oh iya, pada dasarnya setiap ide itu pasti bisa Tinggal bagaimana kita mengarahkan Aku tadi lupa, kan visi ya? Betul, aku nungguin malah Semangat sekali Pada dasarnya visi kita itu satu dari rumah kir Memasyarakatkan penelitian sebagai bakti untuk negeri dan amalan diri Kenapa kita bilang bakti untuk negeri? Langkah kecil yang kita lakukan ini semuanya sebangsi untuk kita negara Indonesia kita Kita ini Indonesia banget loh Indonesia itu punya banyak sumber daya manusia, punya sumber daya alam Kita bisa optimalkan itu semua Dan amalan diri kenapa? Karena ketika ilmu kita bagikan terus menerus Nanti Zawa akan menularkan Semangat itu bisa ditularkan Sehingga nanti munculnya seperti slogan LIPI adalah Adanya generasi sains Maka bukanlah mungkin kita nanti generasi sains kita ini bisa lebih hebat di masa yang akan datang Itu harapan kita Kita punya kompetensi dan daya saing di sini Tapi langkah kecil yang kita lakukan Tentu saja berharap ada beberapa pihak juga melakukan duplikasi ini Dan setiap ide dengan arahan yang tepat Bentuk tanggung jawab yang tepat Saya rasa itu pasti bisa dirensasikan sebagai sebuah penelitian ilmiah Mulia sekali dan jelas sekali sebetulnya visi-visinya Kita harapkan ke depan juga banyak lagi menurunkan penelitian-penelitian muda Khususnya memang usia-usia seperti Zawa ini Karena banyak sekali mereka yang masuk ke dunia pendidikan lebih tinggi setaraf mahasiswa Mereka belum tahu apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka create dan ciptakan untuk Indonesia Selamat, sukses terus Mas Bayu Zawa juga sukses terus Berkarya terus Semoga bisa membakakan Indonesia Oke baik, pemirsa kita masih punya rangkaian informasi menarik lainnya Tetap bersama kami di Halo Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih